Forum pemilik hak sulung di Timika, Papua meminta kepada pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk lebih serius menangani hak ulayat yang selama ini menjadi tuntutan mereka. Sekretaris 1 FBHS Yohanes Songgunau mengatakan sudah berjalan 8 tahun lebih ini persoalan hak ulayat dan tuntutan kepada PT Freeport Indonesia tetapi belum ditangani dengan serius oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, FBHS meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan tuntutan mereka karena menurut mereka selama ini warga tiga kampung sudah menderita. Tiga kampung tersebut diantaranya Arwano, Wabanti, dan Singa. Sementara itu toko pemuda suku Amukme Arnold Mangabenal mengatakan sangat mendukung FBHS karena selama ini warga pemilik hak ulayat belum mendapatkan hak mereka. Sudah 8 tahun lebih ini, FBHS memperjuangkan hak-hak mereka namun pemerintah Provinsi dan Pemda belum menyelesaikannya dengan serius. Oleh karena itu, pihaknya siap menghadapi jika menjadi persoalan suatu saat nanti. Dulu itu waktu zaman tahun 1998 ke atas itu Waktu Friport beroperasi lah Waktu Friport beroperasi mulai sejak itu memang saya waktu itu masih-masih anak kecil saya dengan orang tua saya, Pak Arek Benal kami hidup di Hunai dan kami hidup biasakan diri pergi buat kebun walaupun kami ini pemilik emas tapi kami ini hidup dengan kerja keras tanpa menikmati hasil apapun tinggal di Hunai dan hidupnya di atas penceritaan. Lemhana sesalkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Mimika karena tidak memberikan informasi perkembangan terkait kepemilikan 51% padahal ada masyarakat adat yang memiliki hak kulayat sehingga mereka juga sangat penting untuk dilibatkan karena hak-hak kulayat ini merupakan hak-hak masyarakat adat yang ada di tiga kampung tersebut dari Tim Mika Papua Natan Making kontributor AINews melaporkan